Halo semuanya, pada pembelajaran videografi hari ini kita akan belajar edit video dengan menggunakan efek seperti yang tampak pada layar saya ada 3 track video, di mana video 1 sebagai layar yang di blur, kemudian track video 2 dan track video 3 untuk dibagi 2 menjadi 2 tampilan layar seperti ini biasanya tampilan seperti ini juga digunakan untuk editing berita oke kita langsung saja mulai untuk merekamnya oke seperti itu ya, nah langkah pertama kita bikin file new project, tapi karena saya sudah punya status quen sebentar, file new ctrl n saja kemudian pilih yang hdv 1080 30 tes 2 layar oke setelah itu kita import dulu video yang akan kita edit disini saya hapus dulu nah ctrl i saya sudah menyiapkan materi untuk editing ini ada 3 video yang pertama long shot, kemudian medium shot dan juga pemain musiknya pemain musiknya kita import dulu semua tekan ctrl sambil untuk menyeleksi semua kemudian open setelah itu kita tarik video ke timeline change sequence setting kita pilih yang bisa dipakai gambarnya nah ini ada yang goyang kameranya kita coba ganti ya kita coba masukin untuk track video 2 kita tarik kesini dan juga ini ke video 3 kemudian tadi kita tarik yang gambar tadi kita tarik ke video 3 setelah itu yang video 1 kita cut tekan c kemudian tekan v ini di duplikat ya ctrl c di duplikat di luar dulu ctrl v setelah itu disini ada 2 video ini klik kanan unlink setelah itu audionya dihapus ditaruh di atasnya video 1 atau di track video 2 kemudian kita menggunakan audio yang video 1 audio aslinya kemudian ini kita unlink setelah itu kita hapus audionya nah kita panjangin ini kita sampai di sini aja tekan c tekan c kita potong tekan v delete delete kemudian kita akan membagi untuk video track 2 dan video 3 ini akan kita bagi menjadi 2 layar caranya kita klik di video 2 kemudian kita scale ini kita matikan dulu matanya kita scale kemudian kita geser ke kiri kita mainin scale-nya segini kemudian motion-nya ini kita copy ctrl c kemudian kita tekan video 3 klik motion ctrl v kemudian posisinya digeser oh iya ctrl z nah ini kita matanya kita hidupkan dulu setelah itu posisinya kita geser di pasin kita pasin dua kotak ini di kanan dan di kiri kita geser oke jika dirasa sudah sama di video 1 di video 1 yang background itu kemudian kita kasih efek glossian blur ya misalnya kalian gak ada efeknya silahkan kalian cari disini efek kemudian nanti akan muncul dan cari yang glossian blur ini ditarik ke video 1 kemudian kita cari efek glossian blur kemudian kita naikkan seperti ini nah ini kita panjangin satu frame nah seperti ini oke oke cukup mudah bukan jadi di video 1 kita jadikan background kemudian di video 2 motion nya kita atur untuk scale dan posisi di gambar sebelah kiri kemudian di video 3 kita atur motion dan scale nya posisinya di sebelah kanan setelah itu di video 1 kita beri efek blur oke saya rasa itu saja pembelajaran videografi pada hari ini silahkan kalian boleh dicoba untuk melakukan praktik melakukan editing dalam satu layar dibagi menjadi dua layar dengan teknik ini selamat mencoba sampai ketemu di pertemuan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati